Hai guys, kalian mungkin tahu kalau di Afrika itu adalah tempat yang kaya akan satu aliar. Mulai dari hewan predator maupun hewan buruan, semuanya tersedia di dalam daerah ini. Geografi benua yang menciptakan lingkungan berbeda-beda, mulai dari gurun, hutan, pegunungan, sungai besar, dan lain-lain, menghasilkan variasi suhu dan kondisi lingkungan yang mendukung berbagai kehidupan. Selain itu, sebagian besar wilayah Afrika tidak mengalami industrialisasi yang serupa dengan beberapa wilayah di dunia. Hal ini memungkinkan lingkungan alaminya tetap utuh dan menyediakan tempat yang baik bagi berbagai spesies hewan. Tapi, pernah nggak sih kalian membayangkan kalau hewan-hewan di luar negeri memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibanding hewan yang ada di Indonesia? Apa hewan di Indonesia itu mengalami stunting ya? Kita ambil contoh saja Harimau Sumatra. Harimau yang berasal dari Pulau Sumatra ini memiliki panjang tubuh 160-200 cm untuk pejantan, dan 150-190 cm untuk betina. Ukuran ini jauh lebih kecil dibanding Harimau Sibaria yang panjang ukurannya mampu mencapai 270-330 cm untuk saring penjantan. Lalu, untuk sang betina, ukurannya mampu mencapai 240 cm sampai 275 cm. Lantas, kenapa seperti itu ya? Apakah Harimau Sumatra mengalami stunting yang menyebabkan mereka menjadi lebih kerdil dibandingkan spesies Harimau lainnya? Sebelum merujuk ke pembahasan, mari kita bahas satu lagi kejadian serupa yang mirip dengan Harimau Sumatra. Hewan ini juga berasal dari Sumatra lho. Hayo tebak, apa itu? Jawabannya, badak Sumatra. Badak yang diketahui sebagai badak berambut atau badak Asia bercula dua, mereka merupakan salah satu dari lima spesies badak yang masih lestari. Meskipun masih lestari, tahukah kalian jika badak Sumatra lebih kerdil daripada badak putih Afrika? Badak Sumatra memiliki bobot yang dapat mencapai 600-700 kg dengan panjang keseluruhan tubuh dan kepala sepanjang 2,5 meter sampai 3 meter. Meskipun terlihat besar, namun mereka termasuk kerdil untuk jenis badak lainnya. Lihat saja badak putih Afrika. Mereka jauh lebih besar dan panjang. Ukuran badak putih Afrika memiliki bobot rata-rata 2.300 kg dengan panjang badan mampu mencapai 3,7 meter sampai 4 meter. Sangat jauh bukan? Bisa diibaratkan itu membutuhkan sekitar 3 badak Sumatra untuk menyamai badak putih Afrika. Lantas, kenapa seperti ini? Kenapa hewan yang cenderung berada di luar negeri memiliki postur badan yang relatif lebih besar dibanding hewan sejenis yang berada di Indonesia? Apa hewan-hewan di Indonesia mengalami stunting yang menyebabkan ukurannya menjadi lebih kerdil dibanding ukuran di asalnya? Hmm. Sebenarnya, gak ada jawaban yang pasti ya guys. Tapi para ahli memperkirakan bahwa terjadi proses seleksi ketika suatu hewan terjebak dalam suatu wilayah. Dimana biasanya, dalam wilayah tersebut memiliki sumber daya makanan yang terbatas. Jadi, hewan ini harus berevolusi menjadi hewan yang lebih kecil untuk menggunakan sumber daya yang sedikit dan wilayah yang lebih kecil. Ukuran yang kecil juga mempengaruhi proses reproduksi loh guys. Karena ukuran yang kecil memerlukan waktu kehamilan dan waktu pembiakan yang lebih singkat. Tapi, ini hanya salah satu faktornya saja ya guys. Keterbatasan pilihan pasangan juga bisa menjadi penyebabnya. Jutaan tahun lalu, dimana daratan masih bersatu, hewan-hewan memiliki banyak pilihan pasangan dan sumber daya makanan. Karena daratan yang luas dan sumber daya alam yang masih melimpah, hal ini membuat hewan-hewan memiliki ukuran badan yang besar-besar. Hingga pada akhirnya, terjadi suatu proses alam yang menyebabkan daratan super besar ini harus berpisah menjadi beberapa benua dan daratan. Beberapa spesies yang terperangkap di suatu pulau menyebabkan spesies ini memiliki pasangan yang terbatas. Pasangan yang terbatas dan sumber makanan yang lebih sedikit harus menyebabkan sang hewan ini menghasilkan anak yang lebih kecil. Anak yang lebih kecil ini akan kawin dengan sesama spesiesnya yang lebih kecil juga. Hingga pada akhirnya menghasilkan keturunan yang lebih kecil dari generasi ke generasi berikutnya. Contoh saja, hewan-hewan ini. Anoa yang berasal dari Pulau Sulawesi ini memiliki nenek moyang yang berasal dari Bofi Daye. Mereka adalah nenek moyang dari sapi dan kerbau. Mereka harus mengalami perubahan ukuran tubuh akibat seleksi alam dan ketersediaan sumber daya alam. Hingga pada akhirnya menjadi Anoa yang memiliki tubuh yang kerdil. Pada akhirnya, ini adalah proses seleksi alam. Semua makhluk hidup harus beradaptasi untuk bertahan. Yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Yang besar harus menghasilkan keturunan yang lebih kecil karena keadaan alam. Yang lemah harus beradaptasi melawan yang kuat. Pada akhirnya, kunci dari bertahan adalah adaptasi.